Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya dan juga buat anak-anak kami Yang pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama kristian bersama dengan Bapak Sanop Prancari Manalu Nah hari ini kita akan belajar dari materi kita Tetapi sebelumnya Bapak tetap ingatkan anak-anak kami dimanapun kalian berada Tetap lakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah Yaitu dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker dan juga anak-anak kami semakin rajin dalam cuci tangan Nah oleh karena itu kita dapat melawan ataupun menjaga COVID-19 ini di berbagai daerah Bahkan kita bisa menjadi duta-duta yang dapat menjaga peredaran COVID-19 Nah untuk memulai pembelajaran kita hari ini Mari anak-anak kami kita harus mengawalinya dengan berdua Supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik Kita berdua Amin Baik Materi kita hari ini yaitu Membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk Ada pun yang menjadi bahan alkitabnya Yaitu dari kitab Masmur 138 Masmur 133 maaf Matius 25 ayat 31 sampai 46 Dan Matius 22 ayat 37 sampai 39 Nah kita hari ini melanjutkan materi yang di minggu yang lalu tentang solidaritas Namun pada saat hari ini materinya akan lebih dalam lagi Karena kita akan membahas tentang bagaimana membangun solidaritas itu di tengah masyarakat majemuk Ada pun yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita hari ini yaitu Yang pertama Menghayati arti peduli dan solidaritas bagi sesama Yang kedua Mau menargai sesama sebagai wujud solidaritas berdasarkan ajaran Yesus Kristus Dan yang ketiga Membiasakan diri bersikap solidaritas terhadap sesama dalam berbagai bentuk dan cara Dan yang menjadi indikator pembelajaran kita yaitu Memilih sikap yang benar dalam kaitannya dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk Kemudian menceritakan pengalaman hidup bersama dengan masyarakat majemuk Dan yang ketiga Merancang kegiatan sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat Mari kita lihat Dan kita memulai materi ini tentang apa itu kemajemukan Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk Atau beragam Nah jadi dari situ anak-anak kami sudah tahu artinya ya Bahwa majemuk itu artinya beragam Yang terdiri dari berbagai suku Bahasa, budaya, agama maupun kelas sosial Nah hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri Namun masih banyak orang yang belum memiliki kesadaran Untuk membangun pemikiran yang positif terhadap keberagaman Nah katanya tadi negara kita ini adalah negara yang sangat kaya Maupun itu berdasarkan suku, berdasarkan ras, agama, budaya Bahkan bahasa negara kita sangat beragam Nah kenapa anak-anak kami diajak Untuk belajar tentang materi ini Tentang meneliti diri menjadi solidaritas terhadap Sesama Ataupun mulai dari remaja Anak-anak kami sudah mulai untuk diajarkan Untuk mengerti dan memahami kemajemukan itu sendiri Ada apa? Karena seperti yang tadi disini Namun katanya masih banyak orang yang belum memiliki kesadaran Untuk membangun pemikiran yang positif terhadap keberagaman Nah sekarang mari kita lihat Apa-apa saja keberagaman yang ada di Indonesia ini Nah tadi sepertinya sudah bapak ungkap sedikit dari penantar di bawah ini Nah sekarang mari kita lihat satu persatu Masyarakat Indonesia yang dimajemuk Nah yang pertama Ya tentunya agama Nah ini anak-anak kami sudah tahu gak Ada berapa agama yang ada di Indonesia Ya jikalau ada yang menjawab Enam Itu adalah agama yang diakui di negara kita Sangat benar Yang pertama Ada agama Kristen Ada agama Katolik Ada agama Islam Ada juga agama Hindu Budha Dan Koujou Nah itu adalah keenam agama yang ada di negara kita Yang diakui Kemudian Budaya Nah tentunya anak-anak kami sudah tahu juga Budaya itu merupakan kebiasaan yang dilakukan secara temurun Demikian juga dengan adat istiadat Demikian juga dengan suku Dan demikian juga dengan bahasa Nah beberapa hal ini merupakan keberagaman yang patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia Kenapa patut disyukuri Karena dengan keberagaman ini Kita boleh melihat suatu keindahan dalam proses kehidupan Karena di negara kita ini bisa melihat suku yang berbeda dengan kita Kita dapat melihat ada istirahat yang berbeda Sehingga memiliki nilai jual Bahkan kenapa negara kita menjadi salah satu negara wisara yang paling diminati di dunia Ya karena keberagaman ini sebenarnya Karena orang-orang di luar nebri sana Di bagian Eropa ataupun di bagian barat sana Masih belum pernah melihat suku-suku ataupun adat-adat bagaimana cara mereka hidup Itulah yang sekarang orang sangat menyukainya untuk melihat yang demikian Oleh karena itu sebenarnya keberagaman itu Kemajimukan itu adalah sesuatu hal yang harus disyukuri Ya walaupun pada kenyataannya memang di negara kita terkhususnya masih sangat kurang Ataupun masih kurang dapat mengerti antara keberagaman yang satu dengan yang lainnya Nah sekarang kita lanjutkan tentang solidaritas dalam masyarakat majimu Nah kita disini akan belajar dari pandangan perspektif Alkitab Nah silahkan buka Alkitabmu dari kitab Masmur 133 Nah kitab Masmur 133 ini merupakan tulisan Raja Daud Dimana dia mengisahkan seorang harum disana dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya Bila saudara bersama dia dengan Rukun Masmur 133 itu berbicara tentang persaudaraan yang Rukun Katanya alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan Rukun Apa yang tertulis dalam kitab Masmur memang indah Namun dalam kenyataannya semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya Apalagi di negara kita isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan Nah disini dikatakan di negara kita isu-isu tentang perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan Oleh karena itu anak-anak kami perlu melatih diri Perlu untuk menjadi orang-orang yang mencintai satu dengan yang lainnya Yang mampu mengasihi walaupun dalam bentuk yang berbeda Nah bagaimana caranya sebagai remaja Bagaimana cara anak-anak kami sebagai remaja dapat mewujudkan solidaritas itu dalam kemanjemukan Nah disini Bapak ada membuat bagaimana caranya untuk anak-anak kami dapat melakukan hal-hal yang sederhana Yang pertama menghargai Ya tentu sekali Menghargai teman dan orang lain meskipun mereka berbeda denganmu Lakukan dengan hal yang sederhana dulu Hargai dulu temanmu mungkin yang rambutnya tidak lurus Mungkin yang kulitnya tidak putih Ataupun tidak indah kamu lihat Lakukan dulu hal yang sederhana dengan cara berteman baik dengan mereka itu Hal itu dapat membantu kita untuk mengasah diri Melakukan solidaritas ke hal-hal yang lebih tinggi lagi Nah yang kedua Menghargai penganut agama lain Dan semua aturan agamanya Termasuk ibadahnya Disini katanya Menghargai penganut agama yang lain Jadi apapun agamanya Hargai agamanya Hargai tempat ibadahnya Dan kita menghargai cara bagaimana cara dia melakukan ibadah Itu yang kedua Yang ketiga Berteman dengan seseorang Tanpa memandang perbedaan yang ada Mulai melakukan kawanmu Tanpa melihat perbedaan yang ada Ah ini Kurang Sempurna Temanku Ini kurang gantung Ini kurang cantik Atau bahkan ini kurang kaya Kamu sudah mulai memandang Dari segi status sosial Nah itu perlu diperbaiki Sehingga disini katakan Jangan berteman Ataupun bertemanlah dengan seseorang Tanpa memandang perbedaan yang ada Dan yang terakhir Dapat bekerjasama Nah disini sangat penting Anak-anak kami disuruh untuk dapat bekerjasama Dan menolong teman sesama Tanpa memandang perbedaan agama Suku dan status sosial Disini kita boleh melihat Memulai hidup dengan bekerjasama Dengan kamu bekerjasama Dengan teman-temanmu Maka kita akan semakin menimbulkan Rasa yang saling mengasihi Antara yang satu Dengan yang lainnya Nah Dari sini kita dapat menimbulkan Dari materi kita ini bahwa Masyarakat Indonesia adalah Masyarakat yang menjemur Itu menyerupakan kenyataan Yang harus diterima Dan disyukuri oleh sesama elemen bangsa Sebagai remaja kristen Kamu dapat belajar Penghargai berbagai perbedaan yang ada Dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama Teman Maupun masyarakat yang berbeda Denganmu Kamu dapat mewujudkan solidaritas dalam ketulusan Dan bukan ke pura-puraan Terutama dengan mengacu pada hukum kasih Yang menceratkan Tiap orang beriman Mengasihi sesama Tanpa kecuali Kamu tidak dapat mengatakan bahwa Kamu mengasihi Tuhan Jika kamu tidak mengasihi sesamamu Nah anak-anak kami boleh kutip Pernyataan itu Kita tidak bisa mengatakan Kita mengasihi Tuhan Sementara Kita sendiri tidak mengasihi sesama Oleh karena itu Mari kita wujudkan Saling mengasihi yang tersesama Maka kita akan semakin Layak Untuk Mengasihi Tuhan Nah demikian Materi kita hari ini Terima kasih Buat pembelajaran hari ini Pada anak kami Tetap semangat untuk belajar Dan tetap berdoa Agar pandemi ini Senantiasa Boleh berakhir Dan kita boleh berkumpul bersama-sama lagi Dengan membawa sokat cita masing-masing Terima kasih Salam anak-anak YB Sibad Selamat berjumpa Di video selanjutnya Terima kasih